Halo, narasi pagi hadir lagi untuk menemani syarapan informasi kamu. Kali ini bersama aku, Satya Adi. Hari ini ada kabar tentang isu reshuffle kabinet. Kemudian cuti ibu hamil mau ditambah nih di rancangan undang-undang kesejahteraan ibu dan anak. Lalu polisi melarang naik motor pakai sendal jepit. Gak ketinggalan kabar tentang subvarian Omicron. Terakhir, film Buzz Lightyear dilarang tayang di sejumlah negara. Yuk, kita simak selengkapnya. Isu reshuffle kabinet sedang bergulir. Kabarnya Presiden Jokowi Dodo akan merombak kabinetnya hari ini, 15 Juni 2022. Apa benar? Isu reshuffle atau perombakan kabinet menguat nih. Terlebih di kalangan elit politik yang kini menjabat. Kabarnya, dalam dua hari terakhir, sejumlah menteri dipanggil secara terpisah oleh Presiden Jokowi Dodo. Kemarin Jokowi bertemu dengan Ketua Umum Golkar yang juga menko perekonomian Erlangga Hertarto. Ada juga Menteri dari Partai Nasdem, yaitu Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Lalu di sore hari kemarin ada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang bertemu Jokowi. Disusul Menteri Agraria Sofian Jalil dan Wakil Menteri Agraria Surya Chandra. Diketahui Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi juga dikabarkan dipanggil Jokowi. Sementara dari luar Menteri, ada ex-Panglima TNI Marsikal Purnawirawan Hadi Cahyanto yang juga dipanggil. Waduh, ramean ya yang dipanggil. Merespons hal ini, gak ada bantahan dari Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Ia menyebut langkah itu merupakan hak prerogatif Presiden. Sebab Jokowi lah yang paham kondisi kabinet saat ini. Dari kabar yang beredar, akan ada nama besar yang diberhentikan dari Kabinet Indonesia Maju. Siapa aja ya? Beberapa pos Menteri yang santer dikabarkan bakal diganti itu ada di pos Kementerian terkait bidang ekonomi. Posisi Wakil Menteri juga turut jadi sorotan di tengah isu reshuffle ini. Sebab ada beberapa kursi Wakil Menteri yang belum terisi. Adapun desas-desus menyebut mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wisnu Tama serta Ketua Umum Pan, Zulkifih Hasan, bakal masuk ke dalam kabinet. Sebelumnya rumor soal reshuffle pernah ditanyakan ke Presiden usai meresmikan masjid Attaufik di kantor PDIP di Lenteng Agung, Jakarta pada Rabu 8 Juni 2022. Kata Jokowi sih, belum ada reshuffle. Soal perombakan ini, pengamat politik Rai Rangkuti menyebut seharusnya Presiden membatasi kehadiran perwakilan parpol di dalam koalisi ini. Sebab posisi Menteri yang merangkap sebagai kader dikhawatirkan akan memiliki benturan kepentingan saat menjalankan tugas. Dalam masa kepemimpinannya, Jokowi memang sudah beberapa kali melakukan copot pasang kabinet. Pada periode keduanya bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Jokowi tercatat telah merombak kabinetnya sebanyak dua kali, yakni akhir 2020 dan jelang pertengahan 2021. Kalau di periode pertama masa pemerintahannya bersama Yusuf Kala, Jokowi melakukan perombakan sebanyak empat kali. Yang digadang-gadang jadi Menteri udah standby telepon belum? Bukan-bukan, bukan dari istana. Tapi kita sebagai warga berharap kalau reshuffle itu dilakukan demi kinerja yang lebih baik, bukan semata-mata transaksional. Udah jam berapa nih? Kita tungguin aja ya. Ada kabar baik untuk para bumil nih. DPR mengusulkan cuti hamil diubah menjadi 6 bulan dalam rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak. DPR sepakat, RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak dibahas lebih lanjut jadi Undang-Undang. Dalam rancangan bilet itu, perempuan yang melahirkan diusulkan berhak mendapat cuti paling sedikit 6 bulan dan masa waktu istirahat 1,5 bulan untuk ibu bekerja yang mengalami keguguran. RUU itu juga mengatur penetapan upah bagi yang sedang cuti melahirkan. Untuk 3 bulan pertama masa cuti, ibu bekerja bakal tetap digaji penuh. Sedangkan di bulan keempat, upah mulai dibayarkan sebanyak 70%. RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak atau RUU KIA ini masuk dalam daftar program legislasi nasional prioritas 2022. RUU ini pun akan dibawa dalam sidang paripurna DPR selanjutnya. Ketua DPR RI Puan Maharani mengklaim RUU ini dirancang untuk menciptakan SDM Indonesia yang unggul. Puan pun mengingatkan pentingnya seribu hari pertama kehidupan yang merupakan periode krusial tumbuh kembang anak. Kalau kita kilas balik, durasi waktu cuti melahirkan selama ini cuma 3 bulan. Kebijakan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Meski begitu, di Jakarta Maya netizen mengimbau juga penting adanya cuti bagi ayah. Sebab peran tanggung jawab pengasuhan nggak cuma tanggung jawab ibu seorang diri. Selain itu, dianggap agar nilai laki-laki dan perempuan setara di dunia kerja. Soalnya, ada juga yang khawatir kalau aturan ini diterapkan akan ada diskriminasi untuk perempuan. Perusahaan dikhawatirkan akan pikir-pikir lagi kalau mau merekrut pegawai perempuan karena nggak mau menerima konsekuensi cuti hamil. Merespon soal ini, Eksekutif Direktur Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, Eko Maryadi, menyambut baik usulan DPR untuk membahas RUU KIA. TKBI menyambut baik ya usulan DPR untuk membahas rancangan Undang-Undang Kesehatan Ibu dan Anak ya. Nah, itu harus dipenuhi oleh pemerintah. Meliputi ada antara lain misalnya pelayanan kesehatan umum, kemudian pelayanan kesehatan pada saat kehamilan, mendapatkan perlakuan dan fasilitas khusus pada saat perempuan mengalami kehamilan dan kelahiran ya, sampai memperoleh rasa aman dan perlindungan dari berbagai bentuk dan harus dipenuhinya hak-hak untuk cuti yang bagi ibu-ibu yang mengalami kehamilan, termasuk juga untuk karena tugas melahirkan dan membesarkan anak, itu bukan menjadi tugas utama dari seorang ibu, tapi itu menjadi tugas keluarga yang terdiri dari... Jadi, di sini memang ada gap yang harus dibahas di kalangan anggota DPR. Bagaimana menemukan formulasi yang tepat. Apakah 3 bulan cukup, 4 bulan cukup, 6 bulan yang sekarang yang diusulkan itu cukup. Hak untuk suami mendapatkan cuti perawatan istri yang melahirkan, menurut saya itu juga harus dibahas dan harus diberikan porsi yang cukup lah. Nah, kalau kita bandingkan dengan negara lainnya, di Sweden misalnya, ibu mendapatkan 480 hari libur dengan 80% gaji, sementara ayah mendapatkan 90 hari libur dengan gaji penuh. Sementara di Slovenia, libur kehamilan ibu bisa mencapai 105 hari, termasuk 28 hari menjelang kelahiran. Dan untuk ayah, bakal dapat 90 hari libur. Kalau di Norwegia, seorang ibu bisa dapat libur hingga 46 minggu dengan gaji dibayar penuh, dan 56 minggu dengan 80% gaji. Nah, untuk ayah bisa ambil hingga 10 minggu libur, tergantung pendapatan istri mereka. Wah, semoga dengan adanya RUU ini, bisa bikin bumil makin happy, dan anak bisa tumbuh dengan lebih sehat. Tapi boleh juga loh dikaji cuti untuk sang ayah. Siapa nih yang suka naik motor pakai sandal jepit? Kayaknya kebiasaan ini harus kalian sudahi deh. Soalnya, polisi melarang pakai sandal jepit saat berkendara. Imbauan ini disampaikan oleh Korlantas Polri. Alasannya, demi keselamatan pengendara untuk melindungi dari kejadian gak terduga. Sebab sandal jepit gak melindungi kaki pengendara motor. Kak Korlantas Polri, Irjian Polfirman Santia Budi pun, bilang kalau beli sepatu dan jaket pelindung memang mengeluarkan biaya. Tapi biaya yang digeluarkan tak sebanding jika taruhannya adalah nyawa. Nah, kabarnya polisi akan mulai menyoroti kebiasaan pengendara motor ini dalam operasi patuh 2022 yang dimulai sejak 13 Juni hingga 26 Juni 2022. Tapi untuk saat ini, polisi bilang gak akan menilang pengendara motor yang pakai sandal jepit. Polisi hanya akan memberi teguran dan imbawan. Ada pun beberapa jenis pelanggaran yang disasar dalam operasi ini yakni melawan arus, nalpot yang bising, pakai rotator gak sesuai peruntukannya, dan balap liat. Selain itu, menggunakan telepon genggam saat berkendara, gak pakai helm standar SNI, gak pakai sabuk pengaman, dan boncengan lebih dari 2 orang akan dapat ancaman sanksi denda hingga ancaman kurungan penjara. Oke, polisi mengklaim ini untuk keselamatan para pengendara. Menurutmu gimana? Setuju gak dengan peraturan ini? Kasus COVID-19 di Indonesia kembali naik. Diketahui penyebabnya adalah imbas subvarian Omicron BA.4 dan BA.5 yang sudah teridentifikasi di Indonesia. Dalam beberapa hari terakhir, kasus konfirmasi COVID-19 di Indonesia mengalami kenaikan. Kementerian Kesehatan menyebut ini imbas Omicron subvarian baru BA.4 dan BA.5 yang telah masuk ke Indonesia per Jumat 10 Juni 2022. Per 12 Juni 2022, ada 8 kasus subvarian Omicron yang ditemukan di Bali dan Jakarta. masing-masing 2 kasus BA.4 dan 6 kasus BA.5. Rata-rata pasien bergejala ringan, namun 1 pasien yang terinfeksi varian BA.5 menderita gejala sedang. Pada 13 Juni 2022, Kementerian Kesehatan menyatakan ada 12 kasus lagi yang sedang dianalisis, sehingga dalam beberapa hari sudah menjadi 20 kasus. Per 14 Juni, jumlah pasien COVID-19 di Wisma Atlet Kemayoran pun mengalami kenaikan. Ada 43 pasien yang dirawat dengan gejala ringan. Atas hal ini, pihak rumah sakit darurat COVID-19, Wisma Atlet Kemayoran, telah menyiapkan 4 tower untuk mengantisipasi lonjakan kasus. Ada pun gejala yang ditimbulkan bila terinfeksi varian ini mulai dari batuk dan kelelahan hingga sesak nafas dan anosmia. Menurut epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, D.K. Budiman, subvarian ini berpeluang memicu gelombang kasus COVID-19. Transmisi subvarian baru ini pun diakini lebih cepat menyebar dibanding Omicron subvarian lain, termasuk untuk yang sudah divaksinasi, bahkan yang berhati infeksi COVID-19. Subvarian BA4, BA5 Omicron jelas memiliki potensi besar bahkan untuk menyebabkan gelombang. Gelombang di dunia ini, di dunia, dan termasuk tentu di Indonesia. Pada negara yang memiliki kombinasi imunitas hybrid, jauh lebih kuat, hybrid ini artinya khususnya di gelombang delta, yaitu orang banyak di satu wilayah atau negara itu pernah terpapar delta, kemudian dia juga melanjutkan, mendapatkan vaksinasi setidaknya dua dosis, setidaknya dua dosis, atau sudah divaksinasi, tapi kemudian dia terinfeksi delta, ini cenderung terlihat memiliki proteksi silang terhadap BA4, BA5. Dan ini yang tentu menjadi modal. Kita melihat bahwa BA4, BA5 ini memiliki kemampuan bersirkulasi dan termasuk membuat infeksi ulang pada orang-orang yang sudah memiliki imunitas ini. Transmisi subvarian baru ini pun diakini lebih cepat menyebar dibanding Omicron subvarian lain, termasuk untuk yang sudah divaksinasi, bahkan yang pernah terinfeksi COVID-19. Merespons hal ini, Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin mengatakan, angka kematian pasien coronavirus subvarian ini lebih rendah dibandingkan varian sebelumnya. Budi memprediksi puncak gelombang varian baru akan terjadi pada minggu ke-2 atau ke-3 Juli. Perkiraan tersebut berdasarkan pengalaman dalam menghadapi subvarian sebelumnya. Pemerintah pun mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dengan tetap pakai masker di dalam ruangan maupun di luar ruangan, serta segera mengambil vaksin booster. Jadi arahan beliau yang pertama adalah satu, vaksinasi booster ditingkatkan terus. Karena sekarang kan sudah bulan Juni, Juli ini. Semua negara sudah siap-siap pada gelombang berikutnya. Pengamatan kami ini, gelombang BA4, BA5 itu biasanya puncaknya tercapai satu bulan sesudah penemuan kasus pertama. Jadi harusnya di minggu ke-2 Juli, minggu ke-3 Juli, kita akan lihat puncak kasus dari BA4, BA5 ini. Baru aja protokol kesehatannya dilonggarin. Kita sama-sama saling jaga ya guys, demi keselamatan kita semua. Film animasi terbaru Pixar, Buzz Lightyear, dapat kecaman nih. Film itu dilarang tayang di 14 negara, kawasan Asia dan Timur Tengah. Hal itu diduga imbas adanya adegan ciuman pasangan sesama jenis dalam animasi ini. Adegan itu melibatkan karakter Space Ranger perempuan, teman dekat Buzz bernama Alicia, yang menikahi perempuan lain. Sebuah sumber mengatakan Lightyear bakal nggak tayang di 14 negara, termasuk Cina, yang meminta pihak berwenang untuk memotong adegan itu. Permintaan itu ditolak oleh Disney. Producer Lightyear, Galin Sesman, juga enggan membuat perubahan dalam film. Uni Emirat Arab pun melarang penayangan film itu karena adegan ciuman sesama jenis. Selain itu, Arab Saudi dan Kuwait juga ikut melarang penayangan spin-off Toy Story ini. Kabarnya, Lightyear nggak pernah mengajukan ke lembaga sensor Arab Saudi untuk dapat hak lulus sensor. Sementara itu Mesir, Lebanon, Malaysia, termasuk Indonesia, juga disebut nggak mengizinkan penayangan film Lightyear. Meski demikian, belum ada pernyataan resmi dari negara-negara tersebut terkait penayangan film ini. Film Lightyear dijadwalkan tayang perdana di bioskop Amerika Serikat dan Kanada pada 17 Juni 2022 mendatang. Film ini merupakan spin-off dari Toy Story. Film animasi besutan Disney dan Pixar ini berfokus pada karakter Buzz Lightyear. Dalam spin-off ini, Buzz menjadi seorang Space Ranger sungguhan, tinggal di luar bumi dan menjalankan misi melawan alien. Well, topik tentang LGBTQ+, memang masih pro dan kontra, terutama di kawasan Asia. Hmm, padahal mungkin udah banyak fans Buzz Lightyear nih yang nungguin film ini. Itu tadi serepan informasi kamu hari ini. Narasi Pagi akan hadir lagi besok pukul 8 waktu Indonesia Barat. Live di Instagram Narasi Newsroom dan Matanacuya. Sehat selalu ya, kawan. Sampai jumpa! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax